Kelas 11 kurikulum berdekat kita masuk pada halaman 88, disini ada aktivitas kelima. Bacalah ceritanya kembali, kemudian tulislah detail-detail dari masing-masing karakter di bawah ini atau tokoh-tokoh di bawah ini. Garis bawahi kelimat-kelimat di cerita yang mendukung deskripsi kamu ini. Jadi disini ada tokohnya berapa orang nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu deskripsikan disini, deskripsikan bagaimana misalnya Mr. Jones, bagaimana tokohnya, penggambaran tokohnya. Nah disini sudah dibuatkan, seperti disini saya sampaikan Mr. Jones itu adalah lazy dan foolish. Lazy itu malas dan foolish itu bodoh. Kalau dia tidak malas tentu tidak akan terjadi pemberontakan di peternakannya. Dan foolish, kalau foolish itu kalau seandainya dia tidak, dia pintar tentu pemberontakan tersebut tidak akan berhasil. Itu kalau Mr. Jones. Kalau bagaimana tentang penggambaran dan old major, old major itu dianya tua, bijaksana, visionaris. Visionaris itu artinya mempunyai pandangan jauh ke depan dan menginspirasi. Itu old major. Kemudian bagaimana dengan snowball. Snowball itu punya kualitas kepemimpinan, pintar, berpengaruh, mau untuk belajar. Juga visionaris ya, visionaris ini terbentuk, dibuktikan dengan dia mau membuat sebuah kincir angin. Gampang dikambing hitamkan, itu sayangnya, itu snowball. Kemudian bagaimana dengan Napoleon. Napoleon itu juga punya kualitas kepemimpinan, dia juga pintar, juga berpengaruh. Cuma sayangnya dia itu selai. Selai itu licik. Kemudian ada korup, korupsi. Dan desitful. Desitful itu pembohong. Dan arbitrarili. Arbitrarili ini dia suka sewenang-wenang. Nah, itu dia ciri khas dari, ya deskripsi dari Napoleon. Kemudian bagaimana dengan squiller. Squiller itu dia licik juga. Ya kalian, selai dan kaning itu sama ya. Sama-sama licik artinya. Kemudian dia juga handsman. Dia cuma sebagai antek, ya kaki tangan dari Napoleon. Dan terakhir dia suka menebar fitnah. Love to spread slander ini suka menebar fitnah. Dan tokoh terakhir adalah boxer. Bagaimana penggambaran tokoh boxer di sini digambarkan. Dia pekerja keras, ya. Innocent. Dia, apa namanya. Jujur, ya. Dan sayangnya dia itu bodoh. Itu penggambaran tentang karakter yang ada. Berapa karakter. Enam karakter ini. Nah, kemudian kita masuk pada picture 37. Diagram Vena. Apa yang harus kamu lakukan? Dari deskripsi. Karakter penggambaran karakter di atas. Bandingkanlah karakter, kebandingkanlah karakter antara Snowball dan Napoleon. Diskusikan dengan teman kamu. Artinya, apa kesamaan dari Snowball dan Napoleon. Nah, di sini kita lihat. Napoleon Snowball itu dia punya leadership qualities. Kemudian, Napoleon ada juga. Ya, dia juga punya ada. Ada juga. Kemudian Snowball dia juga smart. Nah, Napoleon juga smart. Kemudian, influential, berpengaruh. Dia juga berpengaruh. Ini, Napoleon. Jadi, similaritiesnya antara Snowball dan Napoleon itu adalah mempunyai kualitas kepemimpinan, pintar, dan berpengaruh. Nah, kalau Snowball, perbedaannya di sini, Snowball itu, nah ini, mau belajar, visionaris, dan gampang dikambing hitamkan. Sementara di Napoleon di sini, jawabannya adalah, dia selai, licik, korupsi, ya. Decetful, dan arbitrarily. Nah, itulah mungkin kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan juga dukung channel ini dengan klik tombol gabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax